hai oke masih tertancap skenario di blok 5 angkatan 2020 ya dari anamnesis kasus didapatkan identitas pasiennya nama Bob sekalian laki-laki usia 26 tahun setting kasus di unit gawat darurat rumah sakit nah dengan keluhan utama ditusuk oleh perampok dengan pisau buah masih tertancap lokasinya di dada yaitu bagian torak sisi kanan parasternalis nah onsetnya ini 30 menit yang lalu keluhan tambahannya ini ada nyari dada di sekitar luka tusuk gelisah keringat dingin nah ada progresifitas lanjutan ini pasien menjadi lemas mengantuk namun bangun bila dipanggil Allah Hai jadi di IGD itu kita lakukan trihasil jadi kita bagi ini termasuk kasus trauma jadi perlu kita lakukan algoritma advanced trauma life support ya jadi ada namanya primary survey airwebrating circulation and disability lalu secondary survey itu head to toe ya dari kepala ke ujung kaki kita kita periksa search lokalisnya namun dari skenario hanya diberikan hasil pemeriksaan dokter Bob terlihat tidak sadar ya dengan GC S13 yaitu termasuk kategori gelisah atau apatis yang I3 tadi masih bisa buka mata ya jika diperintah movement gerakan itu dapat diperintah 6 maksimal ya Nah verbal menurun ini empat skornya bingung ya nah untuk tanda vital ini kan ada RR 28 kali permenit ya takip nu kemudian nadi sulit diraba ya jantung lemah tapi di terhitung 160 kali permenit tekanan darah 80-70 ya turun dari yang normalnya memang sekitar 12-80 suhu 35,8 dingin nah maksudnya jadi ini bisa diambil yang namanya primary survey menurut atlas tadi RW nya clear ya tidak ada snoring gargling ya jadi jalan napasnya dianggap tidak ada sumbatan namun breathing sudah ada masalah takip menurutnya di 24 kali lalu untuk sirkulasi shock ya kasus ini karena menurun dan juga ada keringat dingin tadi nah disability gcs-nya ini bermasalah memang juga turunnya nah untuk secara spesifik ini diberikan wajah keterangan kanan wajahnya pucat ya leher ini ada distensi vena jugular disten atau jadi tertekan nah lalu untuk regiotorak ada di next slide ya kita uraikan nah di extremitas ini petanda sign of shock ya kulit pucat dingin dan CRT capillary capillary raffle time tiga detik nah untuk regiotorak dari inspeksi di sini dilihat dulu ada kesulitan bernafas ya torak parasternal kanan setinggi intercostal lima ini lokasi anatominya para-para di sekitar sternum ya dada nah ada luka tusuk pisau yang masih tertancap oskultasinya suara napas jelas ya dua puluh kali per menit jantung tapi sulit didengar atau muffle heart sound perkusi ini area jantung redup-redup arti kemungkinan ada darah ya ada sesuatu yang menambah kepadatan nah walaupun yang normal jantung itu memang perkusnya redup ya Hai nah dikasih ini perlu baru tapi masih sonor ya palpasi tidak dilakukan nah jadi diagnosis pada kesimpulan ini shock kardiogenik renjatan ya shock kardio dari jantung maksudnya akibat dari tamponade jantung tamponade itu kalau tamponade itu bendungan artinya ya yalah akumulasi darah di intra di dalam peri sekitar kardium jadi jaringan yang menghapisi sekitar jantung nah inilah kerangka konsep pada kasus ya Hai jadi trauma tajam torak yang pisau tadi mengakibat ngerobekan laserasi baik di kutis kulitnya otot dan struktur saraf dan pembuluh darah neurofaskuler interkostal inter diantara koste tulang iga maksudnya inilah menghasilkan dua kondisi nyeri dada dan juga penetrasi lanjut ke perikardium dari nyeri ini ini memang ada respon yang namanya simpatik serap simpatik fight or flight ya sehingga meningkatkan denyut nadi takikardi nah denyut nadi yang terlalu cepat ini menurunkan justru curah jantung terjadilah gangguan sistol diastol dan shock obstruktif namun shock obstruktif juga diakibatkan secara langsung oleh penetrasi tadi pisau nya lanjut ke struktur perikardium masuk ke lebih dalam terjadilah tamponade pada perikardial ya lalu shock obstruktif ini terjadi sehingga distribusi hemodinamik turun nah karya output turun tadi mengikuti gangguan sistol diastol ya inilah yang terdengar sebenarnya lep dep lep dep lep dep lep dep di obskultasi nah ini menjauh mafal hard sound karena dia tidak bisa berekspansi secara bebas ya jantung tadi nah gangguannya penurunan distribusi hemodinamik terjadi secara sistemik dan perifer sistemik untuk secara seluler itu oksigen kurang hipoksia nah inilah responnya napas harus meningkat RR 28 kali per menit nah hipoksia jika terjadi di otak inilah yang menurunkan GCS pada pasiennya nah oksigen yang kurang di sel kita ketahui sel contohnya mitokondria lokasi dari katabolisme glukosa energi ya untuk menghasilkan energi turun nah berkuranglah reksesoterem yang menghasilkan panas tadi jadi suhu tubuh pada pasien 3,5,8 ya hipo rendah nah untuk penurunan hemodinamik secara perifer inilah yang terukur secara klinis kalau untuk tensi di arteri brahialis potensi kemudian di ekstremitas inferior itulah akralnya tadi dingin ya ujung-ujung kaki ujung tangan inilah kurang lebih konsep dari kasus ini yang harus kita rangkum sehingga untuk tata laksananya good to know saja sebenarnya ya tidak diberikan di kasus tadi yalah spoiler ya blok emergensi kegabat daruratan intinya nanti ini konsul btkv perikardiosintesis jito tapi harus kita lakukan dulu stabilisasi circulation karena ada kekurangan darah banyak ya darahnya yang hilang inilah infus ya biasanya itu dari infus tapi kita perbaiki tadi kardiosintesis tadi karena dengan darahnya tersumbat darah sebenarnya cukup cuman masalah di sini pompa ya nah Hai masalah kita buka btkv perikardiosintesis itu akan mengeluarkan darah nanti akan ada animasinya ya di next slide dan juga cek lab darah ya karena ini persiapan bagaimana jika memang faktor pembekuan darahnya bermasalah maka transfusi tadi bisa kita segera antisipasi ya tahu mungkin untuk penjagaan COVID-19 perlu kita lakukan pertimbangan terhese COVID-19 COVID-19 kalau memang dia ada reaktif ya rapid antibody atau swipe antigen positif maka jangan kita campurkan dengan pasien yang negatif karena kasihan bisa menjadi klaster baru ya Nah inilah lokasi permasalahan pada pasien perikat peri selaput Nah inilah jadi ada ada yang luar parietal dan visceral yang dalam diantaranya ada cairan ya cairan ini ibarat pelumas pelumas agar seperti misalkan nih perikardiam itu seperti balon Nah ini ada ronggo udara jadi kalau jantung kita itu tangan nah ini setiap tangan kita bergerak kontraksi membesar mengecil itu dia ada ekspansi ya agar dia bisa setelah mengembang bisa kecil lagi ya terkecil bisa mengembang lagi Nah itulah homeostasisnya namun kalau homeostasis kembang kepes jantung tadi terganggu Nah inilah yang secara histologi bagaimana darah bisa merembas karena struktur perikardium itu adalah jaringan ikat yang namanya jaringan ikat kalau ikatan yang terlepas ya itu maka darah bisa masuknya menyusup keluar masuk Hai dan akan ada beberapa lekukan yang menurut gravitasi contohnya nih titik bawah ini ini kan titik paling bawah dan ada lengkungan maka akumulasi darah akan meningkat di satu sisi jadi tidak ada yang namanya kalau sudah terjadi bocor di ruang intraperikardial ya akan susah ya adanya sirkulasi sehingga untuk mengeluarkannya terpaksa harus kita jebol ya perikardio sintesis tadi nah namun kita perlu antisipasi ya rasa nyeri rasa nyeri yang timbul oleh sistem persarafan walaupun lokasi-lokasi limfonodus ini yang akan menjadi sumber pertahanan tubuh jika tindakan yang akan kita lakukan yang cukup invasif dari kardio sintesis tadi akan menimbulkan risiko infeksi inilah yang peran-peran yang akan adanya pembengkakan ya ataupun ya namanya leukosid tadi menjadi sumber jalan tolnya ini ya lymphatic drainage of perikardium jadi dia harus ada yang namanya sistem imun ya perikardium nah sebenarnya perik infonodi ini akan lebih banyak dibahas pada kasus-kasus peradangan pada selaput jantung nah kasusnya kan trauma pada selaput jantung perikardial tamponit nah ras nyeri tadi inervasinya itu adalah nervus frenicus secara dermatum dari cervical 3 sampai 5 nah ini set set upin dan juga ada nervus vagus untuk simpatitiknya tadi inilah ya struktur saraf yang terlibat dalam jantung nah fisiologi perikardium kalau parietal tadi yang bagian luar itu lebih tebal ada kolagennya dan stif kaku nah attachment perlengketan adventitial to sternum tulang dada diafragma dan juga mediastinum kalau lapisan dalam visceral ya ini lebih tipis dan lengket rat ya dengan epikardial ya permukaan epikardial nah saat pemeriksaan fisik inilah yang harus kita dengar lep dep S1 S2 ya lep dep apa saja yang terlibat ini katup-katupnya ya ada mitral tricuspid ya nanti diperdalam di blok kardifaskuler ya di skill lab nah inilah menek-meneknya apa saja katup-katup yang tertutup ataupun yang terbuka harus kalian hafal ini tentu saat misalnya OSC ya nah ini contoh cara mengingatnya pakai jembatan kodai toilet paper tisu ya tisu saat di WC kalau WC yang tidak ada air nah ini contoh oskultasi yang perlu kita dengar dari tambah-tambahan bunyi nafas selain oskultasi jantung tadi ya nah untuk shop dapat dilihat di link ini ya ya inilah jantung ya shop hemodinamik intinya bagaimana dari pembuluh darah itu adanya perfusi yang terbatas ya inilah yang namanya kondisi shop nah jadi aliran darah itu tidak adekuat inilah yang faktor dari perfusi tadi ya ini secara oksigen ya curah jantung nah pada kasus kita ini curah jantung menurun ya nah inilah jadi darah tidak terdistribusi secara maksimal ya ya selain itu resistensi ini hambatan ya berperan juga nah jadi karya output tadi ini rumusnya stroke volume dikali heart rate ya jantung liter per met jadi satuannya nah jadi jantung di pompa ada baterai listriknya hard ya dari pacemaker namanya ini s-unnot av-node dan serb-boot perkinje nah inilah yang menentukan adanya darah sebelum terisi preload ya sebelum keluar dari jantung nah keluar ya masuk ke aorta afterload ini nah inilah ada namanya kontraktilitas otot ya otot-otot yang kontraktil itu bisa berkontraksi dan melaksasi secara baik bergantian lalu stroke volume nah ini end diastolic volume format akhir diastol dikurang dengan end systolic volume nah isis kuncup ini jadi darah yang tersisa di jantung ya nah adanya resistensi maskular sistemik ya inilah yang bagaimana darah itu terhambat gak sih itulah mengalir di dalam pembuluh darah itulah yang namanya ini maksudnya systemic vascular resistance tadi ya nah sehingga kita mengukurnya ini sebenarnya dari diameter pembuluh darah ya kalau yang lebih kecil itu resistensinya yang meningkat ya nah contohnya pada kasus sumetan nah saturasi oksigen ini yang ditentukan oleh Hb Moglobin ya Rbc sebagai tempat pengangkutan ya abisnya nah oksigen itu penumpang ya dan ketujuan dari si jaringan yang akan dituju makanya kalau kita tadi misalnya dingin ya terasa nah atau seterasi oksigen inilah yang tanda-tanda yang akan kita cek apakah pasien itu shock atau belum seperti pada kasus tadi ya nah tingkatan darah arteri inilah yang kita cek di arteri brachialis menurun atau tidak tuh ya kalau mau lebih akurat MAP 1 systole ditambah 2 diastole dibagi 3 ya min atrap pressure nah tekan arteri brachialis output dikali sistem oscar resistance sebenarnya diukur juga CPP central venous pressure tapi dianggap ya dianggap lumayan sulit karena CPP ini kompetensi anestesi ya nah inilah dari alat ukur potensimeter ya dari algebraialis terukur apakah pasien ini potensi ya seperti pada kasus tadi kan potensi di bolsa 120 per 80 ya oke seperti itulah korang lebih bayangan dari dasar hemo dinamik ya nah jadi kita perlu memang skenario nyari dada yang skenario kemarin lebih kita ulangin lagi ya kemudian untuk luka tusuk di dada ini sebenarnya ada di blok trauma atau forensik cuman sebagai gambaran kurang lebih nah seperti inilah ya contoh-contoh kasus nyata ya bagaimana ada celah terbuka eh jika ada tusukan ini nah jadi ini di contoh kasus di prasitas kesehatan tersier nah inilah struktur-struktur yang robek yang rusak secara anatomi memang mesti fresh cadaver ya biar lebih paham nah bagaimana ya ini contohnya kasus ya dia harus cepat ini jadi video ini sebenarnya di 40% lebih cepat ya lebih dipelambat untuk jadi kita bayang nah ini lah kalau pisau masuk ronsen masih dia kelihatan yang putih ini ya radio opak tadi nah apa saja struktur misal paru-paru di sekitar jantung tadi kan harus kita ukur harus kita cepat ya tangan nah dan ini jangan langsung kita angkat ya karena inilah harus di oka di ruang operasi karena kita tidak tahu ketika tercabut apakah struktur-struktur pembuluh darah yang sudah tertusuk tadi langsung lepas dan bisa langsung shock hemorrhagic ya jadi jangan gedabah kita harus tahu protokolnya di IGD ya nah terutama yang mau stasis luka ya karena mengapa yang sudah tertusuk tadi ya dia akan memacu suatu respon ini contoh tusukan yang kecil ya nah akan ada beberapa komponen darah ya di saat kalau terjadi perbaikan tusukan nah ini nantinya akan ada koagulasi dulu pengentalan darahnya ya setelah darah kental ya koagulasi itu nah nanti juga akan melibatkan sel-selnya ini ya sel-sel bergerak ya oke selanjutnya kemana mereka nih mau bergerak ke lokasi yang ada rebekan tadi nah inilah yang sel-sel darah merah ya membuat setiap ada luka untuk muncul warna merah ya nah ini ditutup ibarat kayak kita misalnya jebol nih kita semen ya platelet nah ini semen ada batu-bata nah batu-bata ini trombosidnya plateletnya nah nanti setelah batu-bata disusun biar lengket dia harus ada semen tadi itulah yang namanya faktor koagulasi ya lim-limnya nah ini lah yang biru-biru ini fibrinogen fiber ya fiber itu artinya serat nah ogen yang pembentuk nah inilah dia melengket jadi semen dicampur air diaduk lagi diratain kan kalau kita misalnya ngeliat bangun rumah adalah trombokinase protein-proteinnya yang hijau-hijau nah kinis-kinis terus menggerakkan trombosid nah jika masih kurang trombosidnya atau belum rapi digerakkan ya biar dia rata tertutup luka ini sampai dia bagus ya nah terjadilah yang namanya nanti alirannya tidak lagi ya bergantian nah dia rapi lagi healing lagi endotel nah inilah edukasinya biasanya kalau untuk di masyarakat awam bu banyak-banyak makan putih telur ya yang banyak protein tadi kayak untuk bantremokinase ataupun misalnya ikan gabus ya kalau di parembang nah karena mengapa inilah masalah darah tadi ya karena tampunit pada kasus ini distensi penajugular ya stress back ya akumulasi ya kalau disedot jantung ini nah bunyi jantung menjauh tadi dan hipotensi inilah stress back ya 3 1 2 3 yang biru ya oke selanjutnya sebenarnya ada pemeriksaan selanjutnya bisa ekokardiografi ataupun dari EKG ya electrical alternant nah kalau EKG memang harus kita review lagi nanti diperdalam pengayaannya di blog kardiologi ya bagaimana SAV node ya bagaimana lihat tadi cepat nah inilah yang permasalahan pada kasus ya adanya trauma nah trauma ini secara langsung ya efusip rekat intinya lokasi jantung left ventricle ya nah menurun nah inilah adanya nanti kalau diukur lagi ada saat misalnya inspirasi dia turun 10 mmHg ya itulah yang disebut pulsus paradoxus pulsus pulsus nah di paradok paradok itu keanehan dan sebenarnya nanti akan banyak permasalahan-permasalahan lanjutan ya baik dari EKG kongestipena SSA ya inilah secara komprehensif nah untuk selanjutnya nanti ada namanya ekokardiografi alat penunjangnya inilah yang aplikasi dari fisika medik bagaimana kita pakai pemantulan bunyi pemantulan ultrasound itu untuk melihat secara langsung struktur dalam jantung saat menggunakan sistol menggunakan diastol dan ada ukuran unit masing-masingnya ini memang bukan kompetensi dokter umum ya nah perikardiosintesis jadi kurang lebih gambarannya seperti ini ketika di blok klinis blok ataupun saat stase kepanitraan ini kurang lebih gambar seperti ini kita masukin jarum ke dalam longga pericard tadi intracard pericardial sec kantong nah jadi kita tahu dulu anatomi dasarnya gimana di tulang rusuk dalam tulang rusuk ini kan ada sternum breastbone ini patokan-patokan yang akan kita pakai prosesus point tajuk pedang nah liver hepar nah jadi dari lemar anatomi tadi di bawahnya sebenarnya ada baru-baru dan baru jantung dari kardial sec jadi hampir lebih dari tiga lapis sebenarnya mau kita dari kulit ke otot nah organ-organ lapisan tadi nah jadi ini sangat beresiko tindakan ini ya ini encloses the heart ya menutupi si jantung nah jadi pelindung ya sebenarnya dari kardialnya itu pelindung dari jantung anchor tegak ya dengan jantung dengan torx nah isolate profile ini fisiologinya tadi nah inilah fibrous layer inilah gambaran-gambaran struktur yang akan nah kurang lebih gambaran seperti koin 2mm isinya bisa 30-50 cc nah satu on nah ini kalau pasiennya sambil baring gambaran seperti ini ada hepar dia dia di bagaimana kita ketika menusuk itu harus aman organ-organ lain di sekitar yang tadi ya jadi patokan dari ukuran nah ekspansinya jadi ini kita ambil patokan ya most common approach sipoid di bawah sipoid tadi masuk atau parastein nah ada beberapa lokasi ya intercostal 5-6 ya atau apex apex jantung nah jadi kita kalau tanpa ini ya kadang tidak ada usg kan kita palpasi terperkusi nah inilah ya kalau pemeriksaan fisik kita bagus bisa mengganti alat penunjang ini sebenarnya ya jadi inilah dibutuhkan pengalaman ya nah improves dan ini di kepanitran klinik kalaupun terjadi kalian biasanya akan di jadikan observer saja ya pengalaman saja melakukan tindakan ini konsultan ya kardiofaskuler karena risikonya tadi oke sudut-sudutnya ya inilah per latihan dan pengalaman ya kalaupun sudah dilatih belum pernah berpengalaman belum tentu berani ya nah inilah contohnya needle bagaimana dicabut ada gate wire ya kalau ada usg jadi lebih terbantu ya oke jadi jangan lupa untuk kesadaran perlu ajari kembali anatomi dasar kaitan otak ya cerebrofaskuler kaitan-kaitan besaran-besaran diagramnya kapan dia katuk-katuk terbuka maupun kaitan listriknya rumus blood pressure tadi ya kardiofaskul ya inilah yang menjadi dasar mengapa di kerangka konsep tadi bisa paseni potensi bisa ke penurunan kesadaran ya ya kalau kasus tadi kan tiga belas ya oke ini juga anak nah nanti akan ada post test boleh di klik nih di link deskripsinya ya kuisis ini ada tujuh belas soal ya oke selamat mencoba selamat belajar mudah-mudahan bermanfaat thank you hai lancer j проект lagi tan y y selamat menikmati